Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mas abdi mau buat tutorial bagaimana cara nyambung fair yang sudah patah kita coba nanti videonya bagaimana keseruannya kita nyambung fair yang sudah patah bagi yang belum tau ini secara manual bukan secara mesin kalau secara mesin dia ada mesin sendiri tapi ini secara manual terus tonton terus video mas abdi jangan di skip jangan lupa like subscribe serta komennya buat teman-teman yang belum apa namanya belum bisa memperbaiki atau yang mau service silahkan bisa mengubahnya di kolom persekipsi mas abdi ada nomor WA nya disitu dukung terus channel mas abdi supaya berkembang lebih baik lagi terima kasih kali ini ini ada spring bed ukurannya diameternya 180 kali 200 atau ukuran nomor 1 standar ini untuk atas bawahnya setelah kita ram seperti biasa M guard nya kita periksa semuanya ini M guard M guard nya ini kita periksa semuanya kalau misalnya yang di perkampungan yang belum ada apa namanya alat-alatnya atau materialnya bisa cari spring bed bekas dari yang lain untuk memperbaiki yang satu mengenai yang rusak ya untuk mas abdi cari spring bed yang rusak cari saja barangkali tetangga atau teman-teman yang punya spring bed bekas yang sudah tidak dipakai bisa kita ambil ulirnya seperti ini ulir seperti ini nah ini bisa diambil nanti kita cobotin seperti ini diameternya nanti kita cobotin seperti ini kemudian ini untuk menambil pel yang sudah patah ya ulir ini bisa dilihat ini ulirnya sudah patah ini yang belum patah dia masih mulus bisa dilihat ya friend bisa dilihat ini semuanya masih mulus dan kalau misalnya ini spring bed kan ukurannya lebar ya friend ya bosku ini bisa kita menggunakan papan kita menggunakan papan seperti ini ini kita taruh diatasnya saja seperti ini untuk katakan ya supaya jangan jeblos atau supaya gampang kalau kita tidak ada papan seperti ini kita untuk duduk diatasnya ngeramnya susah makanya kita menggunakan papan kalau ada papan-papan kalau ada driblek yang lebar yang ukuran 9 mili juga bisa untuk diatasnya oke ini ada bekas hemguard yang patah kita buka-bukain dulu kita buka dulu kita buang sisanya kita buang semuanya kemudian seperti ini cl-nya ini kalau orang pabrik bilang ini cl-nya kita kencangin semuanya kita kencangin semuanya ini sampai ram karena kita enggak ada tembakan kompresornya makanya kita menggunakan manual saja buat teman-teman yang apa yang di kampung-kampung kemungkinan yang belum punya alat-alatnya bisa menggunakan itu tutorialnya mas abdi penjelasannya semoga bisa dimengerti kita eksekusi aja ya nanti mana-mana saja yang yang kira-kira mau kita garang oke ini hemguard yang sudah lepas-lepas kemudian kita apa namanya kita kencangkan kembali yang sudah patah-patah kita buang kita ganti yang baru buang ganti yang baru nanti kita buat seperti ini lagi misalkan kalau pemasangan mguard seperti video-video mas abdi yang sudah mudah ini kalau ada bentuk seperti ini ini harus di dalam bukan di luar ya kalau di luar kebalik dia nanti nusuk kita harus di dalam oke ini yang lepas bisa kita benarkan seperti ini nanti kita pasang lagi kunci dengan menggunakan cel celnya seperti ini nanti kapan-kapan waktu mas abdi buatkan video untuk kalian bagaimana distributer di tanggerang itu ada yang menjual alat-alat seperti ini kalau paham apa yang ingin servis di rumah ini bisa menggunakan seperti ini sambung terus kalau kita sambungkan menggunakan manual seperti ini ya yang sama ini gak akan apa namanya kalau kita salah menyambungnya ini akan bunyi krek ini ini kalau kita gini kan ini gak punya krek tapi kalau kita nyambungnya salah ini bunyinya krek terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke ini sudah dikunci usahakan dalam setiap kita rakit pair menggunakan manual sebaiknya kita kunci seperti ini kalau kita tidak kunci nanti ini ungir ini akan jalan saat kita tidur dia jalan lama-lama habis ke binggir ke luar dengan sendirinya supaya kita harus kunci seperti ini supaya dia tidak merang ya jadi ya mudah untuk apa namanya untuk lepas kita kunci semua kita kunci kalau kita ingin menyabung pair misalnya pairnya patah disini ini harus kita potong disini nah sisa potongannya ini nanti kita kunci ini sisa setelah selesai nanti kita ini kita potong ya jangan lebih-lebih pair yang lebih terkasih saat patahannya kita potong-potong supaya jangan ini kemudian kita kunci oke kemudian ini kita masukin dari belakang ya nah belir ini kita masukin dari belakang terus sampai tembus kesini kenapa ini kita masukin dari belakang supaya nanti dalam setiap sambungan dia gak bunyi krek krek gitu ya gak bunyi krek nah kita putus kita potong menggunakan tang potong ya tang potong ini banyak di alat-alat kemudian kita kunci kita putar yang depan juga sama kita kunci sini kalau tidak dikunci nanti nanti dia akan kegeser terus keluar kita kunci seperti ini bisa dilihat ini nah ini kita kunci buat ganteng seperti ini semoga video ini bisa berubah banget bisa bisa kecet lah ya yuk nonton semuanya kita potong sama kalau kita sambung seperti ini dia enggak akan bunyi krek 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 oke ini request dari bosku yang kemarin sudah subscribe yang minta tolong dibuatkan video seperti ini makanya ini mas Abdi buatkan video seperti ini supaya yang subscribe jangan kecewa silakan untuk subscribe share buat teman-teman yang belum paham atau yang ingin service di rumah ini bisa di video selanjutnya kemudian mas Abdi nanti kalau ada waktu kita bikinkan bagaimana cara mengatasi per yang patah ini namanya per tengah ya perbesar ini kita patah apa yang patah nanti kita sambung kalau materialnya ada untuk sekarang ini mas Abdi cuma bisa kasih tutorialnya bagaimana caranya untuk penyambungan perulirnya saja oke jangan lupa like, subscribe, serta komennya dukung terus channel mas Abdi supaya bisa berlebih berkembang lagi dan minta doanya buat teman-teman semuanya supaya mas Abdi bisa membuatkan tutorial yang belum pernah ada atau belum pernah dibuat kalau menggunakan mesin kemungkinan udah banyak ya tapi kalau untuk menggunakan material dari manual atau barang-barang kas itu belum ada makanya mas Abdi bikinkan tutorialnya request sesuai dengan request yang kalian pesan papan penyangga ini ini maksudnya untuk duduk seperti ini supaya per itu tidak doyong tidak juklos ya atau tidak ketarik saat kita ngerap di tengah oke hanya seperti itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati